Drama China Notting But You berkisah tentang Jiang Lili yang harus menggantikan identitas kakaknya B. Xiaoran usai mengalami kecelakaan besar tepat di depan matanya. Jiang Lili dan B. Xiaoran adalah saudara kembar tetapi mempunyai pribadi yang 180 derajat berbeda. Jiang Lili berpenampilan lebih kekanakan sedangkan B. Xiaoran lebih dewasa dan elegan. Sebelum mengalami kecelakaan dia mendapatkan kontrak kerja yang harus diselesaikan, hal inilah yang menuntut Jiang Lili harus berpura-pura menjadi saudaranya. B. Xiaoran yang begitu elegan dengan Citra yang begitu luar biasa menjadi salah satu produser perusahaan terkenal membuat tekanan sendiri bagi Jiang Lili untuk mencoba meniru kakaknya. Ditambah dengan pagi itu ada rapat penting yang harus dikerjakan sang kakak, semuanya semakin rumit dan menegangkan. Meskipun dia harus menyamar dan datang terlambat dia berhasil menyelesaikan masalah di depan para kolega tetapi tidak dengan Lai Zheng Yi bos sang kakak yang mengetahui identitasnya. Jiang Lili yang hanya berniat untuk menyamar sekali saja, kini dia harus menyamar sampai sang kakak banar-benar pulih sembari mengungkap identitas yang menambrak sang kakak bersama dengan Lai Zheng Yi. Penyamaran pertama Jiang Lili cukup bagus jika dipandang tetapi tidak dengan karakternya, walaupun aneh dan sangat tidak gaya B. Xiaoran karyawan perusahaan lain tetap bersifat biasa meskipun terasa asing. Permasalahan di hari pertama Jiang Lili yang ceroboh ini berhasil diatasi dengan bantuan Lai Zheng Yi yang selalu ada untuk memantaunya. Sampai muncullah perkara yang harus menuntut Jiang Lili tinggal bersama dengan Lai Zheng Yi, keduanya begitu tidak cocok dengan karakter serta sifat mereka. Lalu bagaimana ke depannya? Apakah penyamaran yang dilakukan Jiang Lili bakal berhasil sampai akhir? Lalu bagaimana dengan kisah cinta mereka kekasih palsu sekaligus bos kakak dengan B. Xiaoran yang hidup di rumah yang sama?